Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Celgon, meraih juara 1 Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan, menjuarai 2 Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota, dan menjuarai juara 3 Lomba Kelembagaan Pusyantek dalam Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota. Kelurahan Purwakarta membuat inovasi tombol sepakat yang berfungsi untuk pembakaran sampah sehingga mengurangi permasalahan sampah. Dan tidak hanya itu pula, Kelurahan Purwakarta juga meraih harapan ketiga dengan inovasi tabung sepakat atau tabung beras tempat pengawetan beras yang berfungsi agar tidak terdapat kutu yang membuat beras kurang bagus. Berikut wancara Tim Lugas TV dengan Kepala Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Celgon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Kelurahan Purwakarta hari Selasa kemarin tanggal 21 ya Bu? Itu mendapatkan juara, ada juara kedua, Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, juara ketiga, Lomba Posyantek Berprestasi Tingkat Kota Celgon, dan juara satu, Lomba Kelurahan Kecamatan Purwakarta. Bisa dijelasin satu-satu sih Bu, yang juara dua dulu. Baik, terima kasih, Lugas TV. Selamat siang. Ya Alhamdulillah, Kelurahan kami, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, mendapatkan juara dua Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota, yaitu kami mengikut Lomba Inovasi. Itu ada dua, sebetulnya yang kami ikuti. Lomba, yang juara dua ini adalah Lomba Tobong Sampah, kami beri nama Tobong Sepakat. Jadi sampah dibakar, ditobong tersebut. Nah, sampah habis, tidak mengeluarkan polusi, hanya berupa uap saja. Nah, manfaatnya, satu, sampah habis, kedua, mendapatkan kompos, ketiga, pesticida, dan keempat, air panas. Itu dari manfaat dari Tobong Sampah Sepakat. Kita kasih nama Sepakat, Sepakat itu artinya semangat Purwakarta. Nah, yang kedua, Lomba Inovasi, tabung beras, tabung sepakat beras. Jadi beras, disimpan, ditabung di tempat itu, itu awet, tidak akan kena kutu, walaupun sampai satu tahun. Nah, untuk yang juara tiga, itu posyantek berprestasi. Itu juara tiga tingkat kota. Nah, untuk yang inovasi, nanti yang sepuluh besar itu dibawa ke provinsi. Untuk Lomba ikut, Lomba Provinsi. Nah, kalau untuk juara satu, Lomba Kelurahan, Kecamatan Purwakarta, itu semua dinilai. Dari mulai kebersihannya, administrasinya, kegiatannya. Termasuk karena kita ada inovasi, itu pun menyumbang nilai tertinggi untuk penilaian inovasi itu. Bu, saya menarik di juara satu Kelurahan Purwakarta, yang diadakan oleh Kecamatan Purwakarta ya, Ibu sebagai juara satu. Ini camat yang mengadakan, atau memang dari pemerintah kota yang mengadakan, Bu? Ya, ini pemerintah kota. Jadi, setiap tahun memang ada lomba seperti ini. Tahun kemarin kami juara dua. Oh, juara dua tahun kemarin. Tapi sebelumnya lagi, pernah juara satu sebelum saya, sebelum waktu Lurah Deni. Oke, Bu, kita kembali lagi ke juara dua ini, Bu. Juara dua, Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna ya, Bu, tingkat kota Celukon. Itu ada tobong yang pertama, yang kedua ada tabung buat penyimpanan beras ya, Bu. Sebelum menjadi juara itu, ada semacam sosialisasi ke panitia, atau seperti apa, Bu, bisa menjadi juara dua? Jadi ini, tobong sepakat ini, tobong sampah. Memang kita dari awal melihat ini, Pak, sejalan dari perapatan ke kelurahan, ada sampah liar. Yang itu, yang membuang sampahnya bukan warga kami. Tadi kami itu berpikir bagaimana caranya supaya sampah ini bisa rapih gitu, terbuang dengan rapih. Nah, saya punya kasih, Bu Eni, namanya kasih PPM, beliau inovatornya. Nah, bercerita lah, menyampaikan lah keinginan seperti ini, seperti ini. Akhirnya, saya panggil posyantik, ketua posyantik, Mas Teguh, tim teknisinya, saya ceritakan, kami ceritakan lah, Bu Eni, bercerita. Kita pengen ada alat yang bisa untuk membakar sampah jero, tapi punya manfaat lain. Nah, terbentuk nggak yuk kita buat? Terbentuk lah, jadilah tobong ini. Nah, jadi sebetulnya kami ini juga mengatasi permasalahan sampah di luar kota Cilgon, gitu. Disampaikan lah bahwa tobong sepakat ini, tobong sampah ini untuk mengatasi permasalahan sampah liar tersebut. Next, ke depan kita bisa ditunjukkan ya, Bu, terkait masalah tobong sama tabung buat penyimpanan beras itu ya, Bu. Itu menarik sekali, Bu, menurut saya, Bu, harus bisa disosialisasikan. Nah, juara ketiga, kita balik lagi tadi, lombak posyantik lagi. Bisa cerita dikit aja? Kalau lombak posyantiknya, memang itu penilaian dari mulai administrasi, terus kegiatannya, semuanya. Nah, ya Alhamdulillah, kita dapat juara tiga. Juara tiga. Juara tiga. Juara tiga. Kalau tadi untuk kembali ke inovasi, tadi ya, tobong sampah. Ya, tobong sampah ini memang manfaatnya luar biasa. Sebetulnya ada, bisa mencapai 20 turunan manfaat. Ini baru empat untuk tahap pertama ini, empat ini. Ya, itu sampah habis, kompos, pesticida, dan air panas. Nah, itu diambil dari uap basah. Nah, tobong itu cara kerjanya, sistem kerjanya mendapatkan uap basah dan uap kering. Nah, untuk tahap berikutnya dari uap kering ini, kita akan membuat open. Nah, open itu fungsinya untuk mengeringkan gabah, kacang-kacangan, kayu. Nah, kalau dijemur, bisa seperti biasa, mungkin memakan waktu seminggu atau lebih. Apalagi kalau musim hujan. Dan bisa kadang-kadang masalah kan menjemurnya di jalan. Kan mengganggu. Nah, nanti dengan adanya open ini, open pengering, cukup sejam dua jam sudah kering gabah tersebut. Jadi, bisa membantu masyarakat manfaatnya. Terus selanjutnya masih banyak lagi. Kita juga ke depannya ada daya listrik rendah. Jadi, nanti kita kan itu pakai blower untuk pengeringan, pembakaran sampah dan tabung itu pakai blower. Itu kan cuma kecil, nanti nggak pakai listrik dari PLN lagi. Nanti bisa dari situ. Nanti ada sauna juga ke depannya. Kita seinginnya itu jadi tempat wisata sampah. Tapi tidak bau. Tapi tidak bau. Nanti boleh nanti kapan-kapan mas ke sana. Kemudian tidak ada polutan, tidak ada polusi. Jadi, yang keluar itu nanti hanya uap. Nanti kalau uap itu supaya wangi bagaimana, nanti ada lagi ramuannya. Ada porno mulasi lagi. Dan ke depannya mungkin nanti ada pemilahan juga. Pemilahan sampahnya gitu. Terus, nanti ada pencacahan dan lain-lain. Kedepannya banyak sekali gitu. Cuma itu pertama, hanya ini dulu. Tahap pertama, empat manfaat. Empat manfaat. Bu, ini kan inovasi tobong sama tabung penyimpan belas sudah menjadi juara ya, Bu. Juara dua ya, Bu. Ada, ke depan ada nggak inovasi terbaru yang memang Kelurahan Purwakarta mempunyainya? Banyak, sebetulnya nih. Kan nanti dari pengembangan tobong sampah juga nanti kan akan timbul inovasi-inovasi baru. Nah, untuk tahun ini kita juga punya program budidaya lobster pakai air tawar. Rencana itu di tahun ini gitu. Terus, masih banyak lagi sebetulnya mas, tapi masih rahasia. Oh, rahasia. Nanti takut ditiru sama yang lain. Nanti bukan inovasi lagi. Jadi, selama kita, prinsipnya selama kita mau berusaha, ya. Insya Allah jalan keluar untuk maju pasti bisa. Jadi, dari kita dulu kemauannya gitu. Walaupun punten mungkin Kelurahan Purwakarta ini Kelurahan di sudut kota gitu ya. Tidak ada industri. Tapi kalau kitanya mau kerja, insya Allah nyatanya sekarang alhamdulillah berkat kekompakan dari teman-teman juga, kita bisa juara. Bu, setahu saya kalau mau bangun tobong itu kan memerlukan biaya yang besar ya, Bu. Nah, ibu bisa menjadi juara dua ini. Itu tobong tersebut bisa berdiri itu dari mana, Bu? Dari APBD ada, APT ya sekian. Kemudian kekurangannya dari kami, dari tim. Dan saya juga minta bantuan proposal juga ke beberapa perusahaan. Ya, sebetul sih saya masih perlu bapak angkat nih. Karena ini ada tiga tahap dari manfaat dari tobong sampah ini. Kita masih perlu pembangunan yang berhubungan dengan tobong ini. Supaya manfaatnya lebih maksimal gitu. Seperti itu. Terus kalau untuk tabung beras, nanti kami mau sosialisasikan dan kami mau jual juga. Karena itu manfaatnya luar biasa. Jadi beras tidak akan ada kutunya. Kita memakai sirkulasi udara blower gitu. Mungkin untuk pedagang-pedagang yang jual beras banyak gitu. Dan jumlah banyak bisa menggunakan ini. Jadi masalah tabung beras itu bisa besar, bisa kecil. Tergantung kebutuhan. Nah untuk tobong pun kami tetap jual. Jadi siapapun yang mau pesan tobong kami siap. Oh jadi nanti ke depannya keluar-keluar berkata akan menjual tobong gitu? Iya, tobong sepakatnya, tobong pembakaran. Ini sudah mulai ada beberapa yang pesan. Alhamdulillah gitu. Nanti untuk ke depannya kita dari tobong sampai ini bisa ikut lomba ini, unggulan. Kalau sudah bisa menjual, itu bisa ikut lomba unggulan gitu. Terus kami juga sudah ada beberapa yang mau mengajak MOU. Ya ada sebuah kantor lah, instansi yang siap mau bergabung gitu. Terkait masalah tobong? Terkait masalah tobong gitu. Bu, terakhir pesan dan kesan terhadap adanya lomba ini, Bu. Untuk pemerintah, kepada pemerintah kota Jumbo. Kami berharap kepada pemerintah agar memperhatikan kelurahan-kelurahan yang mempunyai inovasi. Karena tanpa inovasi tidak mungkin bisa maju. Inovasi itu membutuhkan kreativitas dan kerja keras. Jadi mari para lurah tunjukkan kinerja teman-teman supaya punya inovasi. Karena inovasi itu harus kita gali. Sehingga kelurahan kita, daerah kita bisa maju dan manfaatnya bisa dirasakan oleh warga. Saya juga berharap jangan menyerah gitu. Jangan menyerah untuk berprestasi. Walaupun kita di kelurahan jauh dari kota, tapi tetap mempunyai semangat, sepakat semangat Purwakarta. Terima kasih. Terima kasih.